seperti biasa pemanasan dulu bro sebelumnya yang besok kekuatan naga itu semakin kuat saat kaki Xiaoyan secara bertahap mendekati naga besar itu ada jejak samar kaki Xiaoyan yang melemah dimana sepertinya dia akan jatuh berlutut Xiaoyan sedikit merajut alisnya ketika dia merasakan perubahan ini api-api 3000 ini memang aneh mungkinkah itu selalu memperlakukan dirinya sendiri sebagai naga Void kuno pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan saat dia diam-diam menjadi hati-hati dari tampang aura di atasnya api-api 3000 ini jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan api jatuh jantung jika dia ceroboh dia mungkin akan jatuh di tempat yang paling tidak terduga pada saat itu akan sangat terlambat baginya untuk merasa menyesal Xiaoyan akhirnya tiba di depan naga besar sesaat kemudian sebagai mata panas dari semua orang memandanginya tubuhnya digantung oleh kepala naga melihat dari kejauhan dia tidak signifikan jika dibandingkan dengan tubuh besar dari api-api 3000 setelah menghadapi api-api 3000 di dekat seperti itu Xiaoyan benar-benar merasakan pencegahan bahwa itu orang besar ini dipancarkan jika seseorang berbicara tentang ukuran itu mungkin bahwa itu tinggi Xiaoyan mirip dengan hanya panjang skala naga di tubuhnya Xiaoyan berdiri di depan kepala naga besar itu meskipun mata seribu api terbakar ini tertutup rapat hati Xiaoyan merasakan perasaan aneh tampaknya seolah-olah orang besar di depannya ini menggunakan semacam tatapan dingin-dingin untuk mengamatinya perasaan semacam ini menyebabkan rambut Xiaoyan berdiri dia buru-buru memfokuskan pikirannya Xiaoyan, letakkan tangan kamu di dahi 3000 api terbakar ada skala naga di sana ditutupi oleh api ungu hitam setelah itu, masukkan kekuatan spiritual kamu ke dalamnya jika kamu beruntung, kamu mungkin bisa menundanya suara Qiyuling tiba-tiba terdengar di belakang Xiaoyan saat dia diam-diam merasa terkejut di dalam hatinya Xiaoyan tanpa sadar tersenyum pahit ketika mendengar instruksi Qiyuling bagaimana bisa begitu mudah menaklukkan api seribu-api seribu ini meskipun Xiaoyan berpikir ini di dalam hatinya Xiaoyan melangkah maju saat dia diberitahu setelah itu, dia menemukan skala naga yang sekurannya api memang menyala di atasnya mata Xiaoyan menyapu skala naga ini dia tiba-tiba menemukan bahwa itu sisik naga ini tampaknya ditutupi dengan banyak garis hitam spiderweb seperti garis-garis hitam ini terjalin dan membentuk banyak simbol yang sangat misterius yang melekat erat pada skala naga itu muncul seperti sebuah jaring hitam yang sangat besar yang melilit api-api tiga ribu ini, segel petik satu petik satu sudut mata Xiaoyan berkedut saat dia melihat simbol hitam ini matanya dengan cepat meluncur ke sisik naga lainnya dan memang melihat beberapa sisik naga lainnya ditutupi dengan simbol-simbol semacam ini yang terbuat dari garis-garis hitam segera, dia tiba-tiba memahami di dalam hatinya ini harus menjadi segel yang Trio Suan Kongzi telah gabungkan tangan ke tempatnya apa kekuatan pemeterayan yang kuat? ini berkali-kali lebih kuat dari segel api jatuh hati di Akademi Batin saat itu Xiaoyan tanpa sadar merasa terdiam ketika dia merasakan kekuatan besar segelnya dia tidak berani menunda lebih lama lagi dia melangkah maju, dan tangannya dengan lembut menyentuh skala naga api itu berlama-lama secara mengejutkan tidak ada jumlah kehangatan sedikitpun di tangannya saat kontak sebaliknya, ada sedikit dingin namun, Xiaoyan tidak punya waktu untuk merasa ragu pada saat ini matanya tertutup dan kekuatan spiritual dari antara alisnya dengan hati-hati mengikuti lengannya dan menembus skala naga kekuatan spiritual baru saja memasuki skala naga ketika Qiuling, Chaoying, Old Mugu, dan yang lainnya dikejauhan melemparkan tatapan mereka bang, petik satu petik satu sedikit suara tiba-tiba dipancarkan ketika Xiaoyan memasukkan kekuatan spiritualnya ke dalam skala naga segera, jiwa Xiaoyan tampaknya telah mampu menembus lapisan saat ia muncul di tempat yang aneh dan kosong api berwarna hitam meresap ke ruang kosong ini ada naga mini di tengah api namun, pada saat ini naga api kecil ini meringkuk dengan mata tertutup tampak seolah-olah tertidur ketika dia melihat naga api kecil ini dengan mata tertutup Xiaoyan sadar bahwa itu benda ini adalah nyala esensi dari api-api 3000 meskipun Xiaoyan jelas mengerti bahwa itu-itu sangat sulit diperoleh ini tidak hainder ekspresi panas yang muncul di mata Xiaoyan hal yang dia impikan akhirnya muncul di depannya hu, Xiaoyan menghirup nafas dalam-dalam dia menekan kegembiraan di dalam hatinya jejak kekuatan spiritual milik Xiaoyan perlahan-lahan tersebar setelah itu, ia terbang ke arah naga api kecil sebelum berlama-lama di atas tubuhnya dengan cara yang lembut kekuatan spiritual secara terus-menerus memancarkan pesan yang hangat dan ramah meskipun metode semacam ini muncul cukup kekanak-kanakan dari sudut pandang Xiaoyan dia benar-benar tidak memiliki solusi lain saat ini setelah pesan ramah ini dipancarkan sejenak Xiaoyan terdiam untuk menemukan bahwa itu bahkan tidak ada jawaban metode semacam ini benar-benar tidak berfungsi Xiaoyan tanpa daya menggelengkan kepalanya di dalam hatinya dia baru saja akan menarik kekuatan spiritualnya ketika dia tiba-tiba menemukan bahwa itu naga api kecil yang telah menjaga matanya tertutup tiba-tiba membukanya pada saat ini matanya, yang dipenuhi dengan api ungu hitam berisi dingin-dingin saat menatap jiwa Xiaoyan semua pori-pori di tubuh Xiaoyan dibuka pada saat ini kulit di kepalanya terasa sedikit kebas api esensi api 3000 pembakaran ini benar-benar tidak terlelap manusia bodoh petik 1 naga api itu tiba-tiba mengeluarkan kata-kata manusia yang dingin-dingin sementara rambut Xiaoyan berdiri tegak suara itu dipenuhi dengan ejekan api-api terbanyak 3000 ini mampu berbicara dengan lidah manusia sudut mulut Xiaoyan segera bergerak ketika dia mendengar kata-katanya the fallen heart flame dari masa lalu telah muncul sangat luar biasa baginya itu tidak terduga bahwa itu api-api 3000 ini bahkan lebih besar itu telah menggunakan bahasa manusia dan bahkan tahu cara mengejek orang lain ini, iblis akan benar-benar terbentuk dalam apapun yang hidup cukup lama kok, itu, aku datang ke sini dengan maksud untuk menyelamatkan kamu dan memungkinkan kamu untuk mendapatkan kebebasan Xiaoyan merasa bahwa itu dia adalah seorang munafik yang ekstrim ketika dia mengucapkan kata-kata ini dia sangat munafik bahkan rambutnya bahkan berdiri lebih tinggi enyah, ekspresi mengejek dalam mata 3000 burning flame menjadi lebih padat dalam menghadapi kata-kata, menyentuh, Xiaoyan pada saat ini, itu tidak mengucapkan omong kosong lainnya dua kata dingin yang dingin diemisikan sebelum Xiaoyan bisa mengatakan apa-apa setelah kata-kata itu terdengar api ungu hitam tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh naga api setelah itu, itu menyapu menuju Xiaoyan ke segala arah ekspresi Xiaoyan berubah ketika ia melihat bahwa itu orang besar ini menyerang sesuka hati dia tahu bahwa, itu dia pasti tidak cocok untuk api-api 3000 segera, gumpalan kekuatan spiritualnya mulai buru-buru menghindar dan mundur ci, petik 1, petik 1 Xiaoyan mundur sangat cepat, tetapi api ungu hitam bahkan lebih cepat setelah flash semata, itu sudah menangkap Xiaoyan dengan menyapu, itu menelan jiwa Xiaoyan ke dalam api setelah itu, itu diwapkan menjadi tidak ada koma titik, Xiaoyan, yang menyentuh skala naga itu dengan tangannya di Star Regen tiba-tiba membuka matanya dia menarik tangannya seolah-olah dia telah tersengat listrik hatinya merasakan ketakutan berlama-lama saat dia dengan cepat mundur api-api 3000 ini, agak terlalu kuat itu menguapkan gumpalan jiwa Xiaoyan dengan kejam mengutuk dalam hatinya dia menyeka keringat dingin dari dahinya sebelum mengalihkan pandangannya ke Kiyuling dan yang lainnya dia membentangkan tangannya dan berkata, aku telah gagal orang itu terlalu galak kekecewaan melintas di mata Kiyuling ketika dia mendengar ini dia menganggup dan menghela nafas, kalau begitu, orang berikutnya harus melangkah maju petik 1. Old Mugu dengan cepat melangkah maju setelah Kiyuling berbicara rasa dingin melintas di mata Kiyuling ketika dia melihat siapa yang bergerak dia melangkah maju dan memblokirnya keke, kenapa? apakah First Elder Kiyuling tidak berniat mengizinkan aku memberikannya? sepertinya ini yang disebut kualifikasi dari Pill Gathering sepenuhnya bergantung pada keinginan dari Pill Tower Mumu Tua menyipitkan matanya dan dengan dingin tertawa ketika melihat Kiyuling bergerak Mugu, aku menyarankan kamu untuk tidak memainkan trik apapun kalau tidak, nada Kiyuling dingin ketika dia berbicara jika aku bisa menundukkan api seribu api itu juga akan membantu Pill Tower kamu menyingkirkan bencana besar, bukan? Mumu Gutua tersenyum setelah itu, dia melangkahi Kiyuling dan perlahan berjalan ketiga ribu bakaring flem tangan Kiyuling sedikit terkatuk segera, matanya meluncur ke Xiaoyan dan dia melihat kelompok Cao Ying memaksa mereka untuk lebih memperhatikan setelah itu, dia berbalik dan mengikuti di samping Old Mugu seperti bayangan seorang douqi yang agung berlama-lama di sekitarnya tanpa tanda-tanda tersembunyi dari kelihatannya, Kiyuling akan segera bertindak jika Old Mugu melakukan gerakan yang tidak biasa sudut mulut Old Mugu berisi senyum dingin di wajah yang diawasi oleh Kiyuling tangannya menyentuh skala naga sebelum dia menutup matanya ketika Old Mugu menutup matanya Xiaoyan, Cao Ying, dan yang lainnya juga mengumpulkan douqi mereka jika yang pertama melakukan trik, kemungkinan itu akan melibatkan mereka kegiatan yang tidak biasa yang diharapkan tidak muncul di depan mata semua orang yang waspada bahwa itu Mutua Gu tiba-tiba membuka matanya setelah menutup mereka selama sekitar 10 menit dia segera mundur dua langkah dia sedikit mengerutkan kening sambil mengutuk Kiyuling akhirnya menghela nafas lega setelah melihat Old Mugu juga mundur karena kegagalan dan bahwa itu tiga seribu api pembakaran yang dalam tidur tidak menunjukkan aktivitas yang tidak biasa setelah itu dia berbicara dengan suara yang dalam berikutnya petik satu petik satu selama periode waktu berikutnya semua orang yang tersisa melangkah maju satu demi satu namun, semua orang akhirnya kembali setelah mengalami kegagalan yang menyedihkan beberapa yang lebih lemah di antara mereka bahkan terguncang sampai ke titik meludahkan mulut penuh darah segar ke kepala naga Kiyuling di samping diam-diam menghela nafas ketika orang terakhir kembali dengan tangan kosong matanya menunjukkan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan karena tidak ada yang bisa menundanya mari kembali Kiyuling melambaikan tangannya dan berbicara tanpa daya sementara Kiyuling melambaikan tangannya Xiaoyan tiba-tiba melihat sudut mulut Old Mugu perlahan mengangkat senyum aneh jantungnya segera tegang tes tes Kiyuling kamu tidak akan pernah bisa menundukkan 3000 api yang menyala seperti ini izinkan aku yang lama untuk memberi kamu kinerja yang bagus petik satu tawa yang tidak biasa ini menyebabkan ekspresi semua orang yang hadir tiba-tiba berubah terima kasih telah menonton